Intro Selamat keluarga Indonesia, jumpa lagi dengan tips inspirasi keluarga bersama Universitas Indonesia Kebanyakan pasangan jarang sekali memiliki kebiasaan atau kesukaan atau minat yang sama Kebanyakan pasangan memiliki minat yang berbeda Ada yang suka memancing, tapi pasangannya sukanya berbelanja Ada pasangan suami istri yang suaminya lebih suka main golf, istrinya lebih suka nge-gym Tapi bukan berarti pasangan-pasangan seperti ini tidak bisa membangun satu keintiman Yang dibangun karena kegiatan bersama-sama Karena itu ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri Untuk bisa membangun keakrapan meskipun memiliki minat yang berbeda Nomor satu adalah belajar tertarik apa yang disukai oleh pasangan Anda Mungkin Anda tidak suka berkebun seperti istri Anda Tapi Anda paling tidak bisa membantu dia, mengantarkan dia untuk membeli perlengkapan berkebun Atau sesekali mengantar dia untuk membeli bidik-bidik tanaman atau ditanam Atau paling tidak Anda mungkin bisa membantu memberikan pupuk Sebaliknya istri mungkin tidak bisa terlibat di dalam aktivitas hobi suami Tapi paling tidak misalnya kalau suami adalah seorang yang hobinya melakukan kegiatan olahraga tertentu Nah coba untuk support dia dengan mungkin menyiapkan sarapan supaya dia bisa berolahraga dengan tenang Atau mungkin bisa memberi dia semangat ketika dia berolahraga Hal sepertinya akan membantu membangun keintiman secara perlahan-lahan tapi pasti Yang kedua adalah berkompromi ketika Anda dan pasangan mengencanakan timburan Apalagi kalau nanti masalah COVID-19 ini sudah reda, sudah mulai bisa leluasan untuk kepergian Coba rancangkan dari sekarang Mungkin memang yang satu sukanya ke pantai, yang satu sukanya ke gunung Coba negosiasi, coba berkompromi Mungkin kali ini sekian lama liburan, mungkin 5 hari liburan, yang 3 hari misalnya ke pantai, 2 hari misalnya ke gunung Diatur seperti itu, berkompromi supaya ada kesempatan untuk pasangan suami istri melakukan liburan bersama-sama Dan yang ketiga yang terakhir cari kegiatan untuk benar-benar dinikmati bersama-sama Temukan minimal satu saja Apakah itu olahraga bersama-sama Apakah itu jalan-jalan ke mal bersama-sama Apakah itu sekedar makan roti bakar berdua Tapi aktivitas ini memang aktivitas yang disepakati bersama-sama dan dilakukan dengan konsisten Supaya Anda dan istri, Anda dan pasangan, Anda dan suami bisa semakin menyatu Demikian tips inspirasi keluarga hari ini Saya Himal Hathirah Harja, sampai ketemu pada tips yang berikutnya Terima kasih telah menonton